Dari rangkaian berita pilihan dan penertiban PSBB di sejumlah wilayah, kita beralih ke informasi penanganan corona. Pembatasan sosial berskala besar di Surabaya Raya memasuki tahap kedua hari ini, para pelanggar akan ditindak tegas. Sementara di Jawa Barat akan ada relaksasi PSBB karena menurunnya kasus corona. Sepekan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di Jawa Barat masih terdapat sejumlah pelanggaran. Namun pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan secara keseluruhan penerapan PSBB berjalan efektif. Jumlah pasien corona yang dirawat di rumah sakit serta yang meninggal telah turun, sedangkan jumlah pasien sembuh meningkat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan ada peluang untuk relaksasi PSBB di sejumlah daerah. Dari hasil PSBB Provinsi, itu yang perlu diwaspadai adalah 37 persen wilayah Jawa Barat. Jadi 63 persennya itu punya potensi untuk dilakukan relaksasi pasca PSBB karena data menunjukkan pergerakan tidak ada di 63 persen wilayah Jawa Barat. Maka 63 persen ini kemungkinan bisa kembali ke situasi yang lebih normal setelah kita lakukan evaluasi. Sementara di Jawa Timur, penerapan PSBB di Surabaya Raya memasuki tahap kedua. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan di tahap kedua ini pelanggar akan mendapat tindakan tegas. Kita sudah berginasikan dengan Pakarok Kolda Jatim. Ini sudah firm itu adalah penindakannya. Kalau memang ada pelanggaran atau ada evakuasi di jam malam, maka mereka bisa dibenarkan sanksi 6 bulan tidak bisa memperpanjang SIM-nya dan 6 bulan tidak bisa mendapatkan SKJK. Selain sanksi tegas, dalam penerapan PSBB tahap kedua di Surabaya Raya juga tidak diberlakukan lagi jam malam. Namun pengetatan wilayah berlaku selama 24 jam hingga 25 Mei mendatang. Petugas gabungan akan berjaga dan memeriksa setiap warga yang melintas di perbatasan dan juga tempat-tempat umum yang berpotensi ada kerumanan masa. Tim Liputan Ainews melaporkan.